Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel Indal merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023 Yang mana yang akan kami bahas disini adalah Nasib P2-P3 non-induk Peluang lulus P2-P3 P3K 2023 Jika di sekolah induk kelebihan guru Sudah tidak ada kebutuhan lagi Nah ini penting kita bahas teman-teman ya Karena pasti banyak yang memiliki kasus seperti ini Ya P2-P3 sukses resum di SSJSN Kemudian lolos seleksi administrasi Tapi memang di sekolah induknya sudah tidak ada lagi formasi Sudah tidak ada lagi kebutuhan untuk didistribusikan penempatan Kenapa? Karena sudah full guru Jadi bagaimana nasibnya ke depannya untuk peluang lulusnya Bagi P2 dan P3 ya seperti itu kira-kira Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya Membahas informasi ini Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan Update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Seperti itu kira-kira teman-teman ya Baik kita langsung saja ya Kita langsung jawab saja pertanyaan ini ya Kita langsung masuk di sini teman-teman Di sini kata kuncinya ya Ini dia Nah jadi mekanisme seleksi P3K Guru 2023 kan Ini sudah berulang kali ya Kita sudah bahas Itu ada dua Yang pertama itu mekanisme penempatan dan seleksi menggunakan CAT Jadi nantinya setelah penempatan P1 teman-teman ya Setelah penempatan P1 Jika masih tersedia formasi Maka akan dilaksanakan seleksi CAT Untuk siapa? Untuk P2 Kemudian P3 Dan pelamar umum Anggaplah P2 ini dan P3 ini Anggaplah lolos ya Lolos menjadi Lolos ya Selesai mengikuti tes CAT BKN Dan P2 dan P3 ini mendapatkan nilai tertinggi Tapi persoalan kemudian muncul Persoalannya tidak bisa ditempatkan di sekolah induknya teman-teman ya Kenapa tidak bisa ditempatkan di sekolah induknya? Karena di sekolah induknya itu sudah kelebihan guru Sudah tidak ada lagi yang kosong Bahkan ASNnya itu lebih teman-teman Nah bagaimana kira-kira solusinya? Atau bagaimana nasib kelulusan bagi P2 dan P3 seperti ini? Nah disini kita lihat ya Ini untuk tahun 2023 kemarin ya teman-teman Nah jadi tahun 2023 kemarin ada mekanisme tahun 2022 kemarin Disini ya Oke Seperti ini ilustrasinya kemarin ya Ini dia Ini yang di tahun 2022 Nah ini yang di tahun 2022 kemarin Disini kan sekolah A Ada satu guru induk dan satu formasi Sekolah B Ya Sekolah B ini Tidak ada formasi dan tidak ada guru induk Ya Artinya kurang guru Sekolah B ini kurang guru Sedangkan sekolah A ada guru induk ada kebutuhan formasi Sedangkan setelah dites cat Ternyata yang menjadi pemenang itu adalah Guru yang berada di sekolah C Nah tidak mungkin guru yang ada di sekolah C ini ya Menjadi pemenang Itu ditempatkan di sekolah C Kenapa? Karena logikanya Disini sudah kelebihan guru kan teman-teman ya Nah disini kan sudah kelebihan guru Otomatis karena disini sudah kelebihan guru Maka nantinya Dinas pendidikan dalam hal ini ya Disini kan dinas pendidikan Dinas pendidikan itu tidak mungkin mendistribusikan penempatan disini Ya Tidak mungkin mendistribusikan penempatan di sekolah C Sekalipun yang menjadi pemenang nilai tertinggi nilai tes cat Untuk P2 P3 Sekolah induknya sekolah C Tapi tidak mungkin dinas pendidikan Atau pemerintah daerah Mendistribusikan penempatan di sekolah C Karena memang sudah kelebihan guru Ini juga pernah dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan teman-temannya Di salah satu kabupaten Lantas bagaimana solusinya? Ya solusinya seperti ini Pemerintah daerah dalam indisi pendidikan Itu akan mencarikan Sekolah yang memang masih kekurangan guru Dan bisa mengajar di sana Nah didapatlah sekolah B Nah ini kan sekolah B teman-teman ya Ini sekolah B Nah otomatis guru yang ada di sekolah C Itu akan dimutasi atau ditempatkan di sekolah B Karena kekurangan guru Teman-teman ya seperti itu ya Nah jadi guru C Guru yang ada di sekolah C ini Akan penempatan di sekolah B Karena di sini masih kekurangan guru Nah tidak mungkin juga Sekolah C ini ditempatkan di sekolah A Karena otomatis akan menggeser satu guru induknya Kemudian tidak mungkin juga guru pemenang yang ada di sekolah C Itu ditempatkan di sekolah D Karena sudah ada guru induknya Bahkan lebih banyak lagi guru induknya ini Jadi solusi dari pemerintah daerah Dalam indisi pendidikan Pemenang ini akan dicarikan Dan ditempatkan di sekolah yang memang masih membutuhkan guru Seperti itu kira-kira teman-teman ya solusinya Nah ini di sini dibahas Nah di sini diperkuat lagi di sini teman-teman Bukan ini ya yang ini Diperkuat di sini Ya mekanisme seleksi menggunakan CAT Untuk P2, P3, P4 Di poin mana? Di poin 3 Ini yang saya lingkari Ya segaris dulu teman-teman ya Nah ini dia Nah di sini dikatakan Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing Sepanjang kebutuhan tersedia Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya Maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan Nah jelas di sini dikatakan Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing Sepanjang ada kebutuhan Bagaimana sudah kelebihan guru di sekolah induk Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya atau sekolah induk Maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan Itulah solusinya teman-teman ya Makanya Di sini dikatakan ya Makanya solusi dari Kemendikbut Ristek untuk mengatasi itu Maka mereka membuat aturan baru seperti ini Bahwasannya Formasi seluruhnya Itu ada pada dinas pendidikan Jadi nantinya setelah penempatan misalkan ya Setelah penempatan Setelah lulus P3K guru Nantinya Kemendikbut itu akan melihat dulu Guru pemenang ini masih ada enggak kebutuhan di sekolah induknya Kalau misalkan masih ada maka ditempatkan di situ Tapi kalau sudah tidak ada Maka Kemendikbut Ristek Sorry ya Pemerintah daerah Dalam hal ini di sepedidikan Itu akan mendistribusikan penempatan untuk guru pemenang Ke sekolah yang memang masih membutuhkan guru Logikanya ya Dan tidak bisa menggeser guru induk di sana Guru honor yang lain Tidak bisa Seperti itu Nah ilustrasi yang lebih kuat lagi Di sini teman-teman ya Ini Di sini ya Ini dia Ilustrasi yang lebih kuat lagi Contoh misalkan ini teman-teman ya THK2 atau P2 Ini mendapatkan nilai tertinggi 430 misalkan ya Nah setelah lulus Ini dinyatakan lulus Bahkan nilai ringkin tertinggi Cuman Dia tidak bisa ditempatkan di sekolah B Kenapa? Tidak bisa ditempatkan kembali di sekolah induknya Karena di sekolah induknya itu Sekan sudah kelebihan guru Nah aturannya dari pemerintah seperti ini Sekolah induknya sudah kelebihan guru Maka dicari Kemudian ditempatkan di sekolah yang masih membutuhkan guru Nah kebetulan di sini Ada sekolah yang membutuhkan guru Yaitu sekolah C Nah guru THK2 atau P2 ini ditempatkan di sekolah C Berarti dia tidak ditempatkan lagi di sekolah induknya Seperti itu ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh